Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat dan pemirsa semua Dimanapun anda berada Semoga sampai saat ini Selalu sehat dan tetap semangat Oke di video kali ini Saya akan membuat Tutorial paling simple Cara Membuat power supply 12V dari AC Ke 12V Tanpa trapo Hanya dengan bekas lampu Yang sudah mati Lampu yang sudah mati Akan kita ambil komponennya Paling simple Hanya 3 komponen Bisa menghidupkan lampu 12V Bisa dilihat 5 baris masih bisa hidup Dan ini sangat simple Dan bagaimana caranya Langsung saja Kita ke TKP Ingat Like dan subscribe Itu gratis Selamat menonton Oke yang pertama-tama Kita Minum kopi Ini adalah Susu jahe ya Ya kebetulan lagi Peluk Biar semangat Mantap Oke Yang kedua Adalah Kita butuhkan Ini bekas lampu Yang sudah mati Dan nanti Saya akan menghidupkan Lampu ini 12V DC Ya Ini akan Saya coba Satu dulu Dan ini 5 sekaligus Apakah bisa Nyala Oke Yang kita Ambil Ini hanya Elko nya Elko nya Yang 4,7 450V Atau 3,7 Mikro Ini Elko utamanya Diambil saja Ya Ukurannya Berapa saja Sama Ya Yang penting Voltasnya 450V Biasanya di depan Oke Yang kedua Hanyalah Dioda Satu Dioda saja Ini Dua Biji saja Kita copot dulu Ini Kita copot Elko nya Dulu Sebentar Oke Sudah Lepas Elko Sama Dioda Diambil Salah Satu Dioda Ya Ini Diodanya Biasanya 4007 Ini Diambil Salah Satu Saja Kita copot Dulu Oke Ini Dioda nya Dan ini Elko nya Ya Elko nya Kalau Sini sudah Gembung Berarti sudah Mati Kalau masih Kayak gini Biasanya Normal Ya Ini Min Ini Plus Berapa Ukurannya 22 Mikro farad 400 volt Ya Atau bisa 4,7 Juga Tidak Masalah Sesuai Di lampu Ini Oke Jadi Bisa pakai Yang kecil Kayak gini Modelnya Tergantung Di lampu Ini 4,7 Sama Bisa Ini Dioda nya Oke Kita Singkirkan Dulu Yang Pertama Ini Kita Pasang Dioda nya Dulu Tapi Sebelum Dipasang Dioda Kita Tes Dulu Bentar Kita Zoom Dulu Biar Kelihatan Kita Tes Dulu Dioda nya Pakai Tester Acaik Bentar Ini Pakai Tester Acaik Kalau Bulat Balik Nyala Berarti Konslet Kalau Hanya Salah Satu Tidak Nyala Kita Balik Kalau Dibalik Nyala Berarti Masih Bagus Oke Nyalah Bisa Dilihat Berarti Bagus Kalau Bulat Balik Nyala Berarti Sudah Konslet Oke Ini Tester Acaik Super Murah Kita Singkirkan Dulu Yang Pertama Tama Kita Solder Ini Di Plus Di mana Ini Yang Bisa Ini Main Dan Ini Plus Ini Dapat Yang Ada Barat Ini Yang Plus Dilihat Kita Solder Dulu Bisa Kita Tekuk Ininya Biar Nanti Panas Tidak Copot Ya Oke Sudah Kita Tekuk Kita Pasang Ini Diuda Posisinya Begini Oke Ini Plus Ini Min Kita Solder Dulu Oke Bisa Dilihat Ini Yang Barat Putih Ini Adalah Kathodanya Plus Dan Ini Nanti Ke AC Dan Ini Juga AC Oke Jelas Ya Sangat Jelas Ini Min Ini Plus Hanya Tiga Komponen Kita Tambahkan Lagi Ini Satu Resistor Resistor Ukurannya Berapa Ini Wajib 22 Kilo 5 Watt Ini Wajib Resistor Ukurannya 22 Kilo Ya Bisa 2 Watt Dan Bisa 5 Watt Kalau 5 Watt Bisa Untuk Banyak Lampu Kalau 2 Watt Bisa Pake Satu Lampu Pake 2 Watt Bisa Cuma Ukurannya Harus 22 22 Kilo Ya Paham Kita Pasang Disini Kita Pasang Di Elko Plus Begini Oke Kita Solder Dulu Bisa Kita Tekuk Biar Nanti Tidak Copot Bisa Dilihat Ini Sudah Plus Ini Diodanya Menghadapnya Kesono Dan Ini Resistor 22 Kilo Ini Wajib 22 Kilo Kalau Kurang Tidak Boleh Kalau Lebih Dikit Boleh Dan Ini Min Negatif Negatif Oke Sekarang Kita Butuhkan Kabel Colokan Listrik Dulu Ini Kabel Colokan Jadi Ini Bisa Polat Balik Yang Sini Sama Sini Untuk Input Listrik 220 Kita Pakai Yang Ini Yang Min Kita Lilit Dulu Biar Nanti Tidak Copot Saat Kena Panas Ataupun Aman Ini Dan Ini Juga Kita Lilit Kita Dilihat Ini Yang Satu Listrik Langsung Ke Negatif Elko Dan Ini Sisanya Tinggal Kita Potong Sisa Kabel Oke Oke Dan Ini Kada Nya Begini Ya Dan Nanti Ini Ke Kabel Positif LED Ini Dan Ini Negatif Langsung Oke Kita Solder Dulu Cara Pasangnya Yang Kabel Merah Ini Biasanya Plus Ya Kalau Yang Min Langsung Kesini Yang Plus Kita Solder Dulu Oke Dan Ini Yang Satu Yang Min Negatif Langsung Ke AC Jadi Begini Saya Dilihat Hanya Tiga Komponen Ya Komponen Begini Yang Ini 22 Kilo Lewat Dioda Dulu Dan Ini Min Langsung Oke Dan Ini Sambungan Ini Nanti Kita Isolasi Kalau Nggak Dipakai Oke Dan Sekarang Kita Coba Langsung Tapi Harus Hati-hati Jangan Sampai Terpegang Ya Yang Sini Ataupun Yang Ini Karena Tidak Ada Isolasi Apakah Nyala Bisa Bisa Dilihat Nyala terang 3W x 5 15W Dan Ini R Tadi 5W Kalau Untuk 2W Pakai Satu Lampu Tiga Mata Cukup Oke Kita Coba Dulu Kita Cabut Dulu Oke Kita Cabut Dulu Kita Akan Coba Lampu Yang Itu Kita Cobot Dulu Pakai Solder Oke Oke Sekarang Sudah Kita Solder Ini Yang Plus Yang Ini Min Ini Yang 5 Baris Semua Berapa Watt 3 Watt Kali 5 15 Watt Dan Kita Coba Hati Hati Jangan Sampai Kepegang Karena Walaupun Disini Masih Nyetrum Karena Tidak Ada Isolasinya Oke Bisa Dilihat Terang Kita Matikan Lampu Dulu Bisa Dilihat Lumayan Terang Ya Oke Kita Nyalakan Lampu Lagi Kita Nyalakan Dulu Bisa Dilihat Ya Masih Terang Dan Kita Cabut Dulu Nanti Akan Kita Pakai Tambahan Kabel Dan Kita Wadahin Itu Pakai Ini Pakai Botol Minuman Oke Ini Kita Sambung Kabel Dan Ini Kita Sudah Isolasi Isolasi Dan Ini Main Ini Plus Dan Ini Tadi Tinggal Pasang Ini Plus Ini Main Kita Singkirkan Dulu Kita Butuhkan Ini Untuk Pengamanan Biar Nanti Tidak Kesentuh Tangan Kita Bukas Botol Apa Saja Kita Gunting Saja Begini Kita Sonyok Pakai Sluder Dulu Sini Untuk Masuk Kabel Dan Ini Ya Oke Yang Ini Kita Gunting Untuk AC Nya Kabel AC Nih Kita Masukkan Begini Oke Sudah Kita Solder Ini Yang Plus Ini Yang Min Tinggal Kita Masukkan Kop Kandang Begini Aja Biar Aman Ya Oke Kita Masuk Begini Ini Usahakan Harus Benar-benar Aman Ya Jangan Sampai Ada Konslet Ini Sama Ini Oke Tinggal Kita Masukin Ini Tadi Yang Sudah Kita Lihat Sudah Aman Tinggal Nanti Mikirin Tutupnya Dan Ini Kita Isolasi Ya Tidak Boleh Kepegang Kita Coba Lagi Apakah Oke Bisa Dilihat Lumayan Terang Karena Lampu Di Atas Sinyala Kita Matikan Dulu Oke Ini Hasilnya Lumayan Terang Ya Sekarang Tinggal Kita Tutup Ininya Pakai Kardus Saja Kita Lampower Tinggal Tetas Lampower Oke Gini Saja Sudah Sudah Selesai Kita Coba Lagi Ntar Kelihatan Kita Coba Kejolokan Oke Jadi Aman Ini Isolasi Isolasi Oke Terima kasih Kita Jelaskan Yang Paling Utama Ini Harus 22 Kilo Ya Minimal 22 Kilo Kalau Kurang Dari 22 Kilo Nanti Misalnya 10 Kilo Itu Lampu Akan Ledus Ya Semua Sudah Sudah Kami Wujud Coba Dan Jelas Jadi Jangan Anda Menawar Namar Lagi Syarat Mutlak Ini 22 Kilo 5 Watt Lebih Aman 5 Watt Tadi Harganya Berapa Hanya 1000 Rupiah Beli Di Material E-material Di Seperpat Elektronik Ya Kalau Beli Di Wartek Tentunya Tidak Ada Jadi Belinya Yang R Kapur Tadi Yang 5 Watt Tadi Belinya Di Seperpat Elektronik Oke Terima Kasih Dan Ini Sangat Mudah Sekali Silahkan Di Screenshot Dulu Di Screenshot Ya Sangat Jelas Hanya Berlaku Untuk Lampu LED 12 Volt Ya Saya Tegaskan Lagi Tidak Cocok Untuk Yang Lain Ya Hanya Untuk Lampu Ya Lampu LED 12 Volt Tidak Untuk Ampli Apapun Tidak Bisa Tidak Pakai Trapu Jadi Tidak Ada Isolator Tapi Aman Untuk Lampu LED Jadi Saya Jelaskan Lagi Saya Beli Lampu Ini Di Online Per Tiga Mata Hanya Rp. Rp. Ya Tidak Sampai Rp. Kalau Di Toko Online Seperti Tokopedia Dan Jadi Yang Modal Tadi Hanyalah Tadi Resistor Kapur Ya 22 Kilo 5 Watt Yaitu Harganya Rp. Rp. Lainnya Kabel Kabel Bisa Pakai Kabel Kabel Bekas Terima Kasih Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dan Tunggu Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh